Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Satria dan kembali lagi di program Yocoba dimana dalam 30 menit hingga 1 jam ke depan kita akan mencoba game-game yang baru-baru game yang selalu-selu, game indie maupun game AAA yang barusan keluar, yang barusan di update atau maupun yang baru muncul DLC-nya dan kali ini yang mau kita mainkan adalah Terranil jadi Terranil ini adalah sebuah city builder dimana beda dari city builder biasanya kita tidak membangun suatu kota tapi kita membangun atau mengembalikan alam mengembalikan keseimbangan alam yang tadinya dunia itu suram, kering, kerontang, gak ada apa-apa akan kita kembalikan ke dunia yang hijau intinya begitu oke langsung aja kita mulai permain ini game ini masih belum keluar, masih belum early access juga tapi kalau teman-teman semua yang tertarik silahkan cek di deskripsi linknya ada saya tulis disana selamat datang di Terranil target kita adalah mengembalikan dunia yang kering ini dengan cara membuat semuanya hijau jadi kalau gak salah kita disuruh minimal 50% itu daerah ini semuanya ini menjadi hijau oke untuk itu sebelumnya akan saya jelaskan dulu jadi ini adalah targetnya kita saat ini 0% kalau gak salah targetnya 50% gitu kalau gak salah ya terus kita ada seribu daun daun ini kita gunakan untuk membuat untuk menaruh bangunan-bangunan ini bangunan pertama ini yang paling penting adalah turbin dimana turbin ini akan memberikan power untuk bangunan-bangunan supaya kita bisa naruh bangunan kalau gak ada turbin kita gak bisa naruh bangunan apapun ya jadi yang pertama kita taruh turbin kita taruh disini aja dulu oke ya berkurang ya dan ini ada ini adalah bangunan-bangunannya dimana yang baru terunlock ada 6 saja tapi nanti kelama-kelamaan kita bisa unlock bangunan-bangunan yang lain terus ini juga ada climate climate sendiri ada target temperature di mana ini target kita yang titik hijau ini cuma naikkannya pelan-pelan kita akan mengubah dunia ini jadi hijau dulu terus jadi setelah kita taruh tadi windmill kita bisa naruh toxin scrubber tujuannya toxin scrubber ini adalah membuat semuanya jadi hijau ini pokoknya ini intinya teksnya scrubber ini menghilangkan toxin jadi ini penuh racun tadinya ya kita taruh lagi toxin scrubbernya kita taruh disini ini oke terus lagi ini sama satu lagi di sebelah scene ya nah setelah kita naruh toxin scrubber kita bisa naruh irrigator dimana irrigator ini ini menjadikan rumput ya jadi rumput kita taruh disini wuhu jadi rumput ini kita taruh lagi disini sama satu lagi nah ini dulu aja deh kita taruh windmill lagi disini toxin scrubber taruh disini terus baru kita taruh irrigator disini atau windmill lagi disini bisa ya wuhu wuhu mantap udah mulai hijau ya grafiknya keren banget ini jadi kita bisa zoom in sampai jauh dan kelihatan disini kayak grafik-grafik kayak hand drawn kayak dibikin tangan manual ya untuk zoom out paling jauh segini dan tiap-tiap bangunan ini ada animasi-animasi sendiri contoh kayak ini irrigator ini nanti ada nah ini ada air-airnya sendiri keluar setelah irrigator kita bisa naruh water pump water pump ini gunanya untuk apa ya kita coba deh oh membuat air-air di sekitar kalau ada airnya bisa tumbuh rumput ya walaupun dia wasteland oke provide water calcifier requires air provide rock oh oke kalau ini apa excavator requires create a new river bed oh oke iya jadi kita pake toxin scrubber aja satu lagi kita taruh disini mantap ini digator sekarang irrigation irrigation kita irrigate ini mana kita mau rotate sini ini dia wuhu keren terus kita bikin lagi disini jadi ini termasuk game relaxing ya gak ada target apa-apa kecuali meningkatkan target generari green recovery percentage apa 100% ya coba nanti kita liat deh yang jelas kita bikin lagi disini toxic scrubber kita bikin lagi disini windmill toxic scrubber disini satu lagi disini oke terus kita pake irrigatornya oke oke laki 61% berapa persen targetnya ya pasang pasang lagi disini pasang lagi disini terus terus bikin disini terus bikin disini apa disini satu lagi disini disini 73% oh berarti harus 100% mana lagi kita bikin windmill sini sini aja kita percepat selamat menikmati selamat menikmati 94% satu windmill lagi disini disini pertama disini oke sip sekarang irrigator kita pasang oh 100% ya we have successfully repopulated this wasteland with plant life now increase the biodiversity jadi kita disuruh meningkatkan biodiversity jadi butuh banyak banyak biomes ya jadi disini kan cuma grassland sama beberapa pohon ya jadi ini kita bisa nambah biome baru kayak ini apa nih research center oke hidroponik creates wetland oke terus beehive rumput 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 sampai bunga-bunga ya arboretum forest solar amplifier desiccator desiccator ini controlled burn file will burn green grease leaf bihan nutritious ash oke sebelumnya kita irrigation dulu aja kita irrigate lagi satu lagi oke sama ada lagi disini ya oke sip disini apa excavator hmm research center reduce the cost of scrubbers and make excavators smaller apa nih taruh disini terus hidroponium create wetland cuma disini yang bisa ini bisa juga nih coba create wetland ini juga bisa kayaknya seru ya ini aja oh rawa-rawa ya oh keren wah ada burung-burungnya oke ini apa ini coverage of biomes oh kita butuh sepertiga 33% rawa-rawa 33% bunga-bunga ini bunga apa arboretum beehive beehive kita taruh disini sarang burung ya eh sarang burung sarang tawon eh keren keren-keren ini udah oh ntar tinggal satu ini ntar lagi udah selesai biomesnya ya terus kita yang belum adalah hutan ada lagi hidroponik oh keren keren ini es cuma bisa ditaruh di bangunan yang terbakar jadi kita harus bakar bangunan dulu solar amplifier terus baru kita bakar desicator solar amplifier harus ini aja ya apa yang terjadi kalau aku taruh disini terus ini desicator tapi sebelumnya kita akan kasih air dulu oke lagi taruh air lagi disini lagi atas keren keren ini juga taruh disini semuanya udah ada air ya udah ini apa nih installers nearby rock hmm excavator requires power oh oke tapi akan jadi baron tapi kita perlu gak kira-kira kayaknya gak perlu ya kalau perlu juga disini harusnya nanti aja lah kita coba bikin desicator dulu nah ini taruh dimana nih oh requiresnya ini oke baru kita bisa naruh nah ini dia nih hmm controlled burn oke terus ini apa yang terjadi oh yang dibakar semua di bawah terus ini untuk bikin hutan oh oke keren juga terus bikin pohon lagi oh iya 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 aranya gitu ternyata ya kita bakar lagi berarti kan disini eh kebakar semua oh tapi yang atas doang oh oke kita terus bikin hutan lagi disini oh keren 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 kita butuh kita butuh irrigator lagi disini ya salah ini dia eh gak deng enggak ini ternyata bukan ini peren tau jadi langsung aja kita bakar ya kita bakar ini semuanya semuanya kena bahkan animasi apinya aja keren nih terus kita bikin hutan ntar lagi oke satu lagi hutan terus tinggal kita meningkatkan swam rawa-rawa mana kita bisa naruh rawa-rawa lagi ini disini kurang ini oke keren kita lihat dari deket animasi airnya aja bagus oke kita sudah mengembalikan biodiversity terus kita harus membersihkan kalau membersihkan kita butuh airship dari material-material yang bisa direcycle kita juga dapat akses dari teknologi yang advance teknologi cuaca yang advance ini apa nih percentage of building that has been recycled oh bangunan-bangunan ini kita harus diambil humidity pylon use water and wetland to increase humidity but wasteland decrease it ini apa nih temperature pylon increase ambient temperature ini apa airship airship lalu construction of airship with material recycle from other resources recycling drone travel around river to collect recycle material silo remove other building and stores a portion of their cost loading dock load material from the zoning building and silo into recycling drone pound lock recycling travel up and down waterfalls apa ini maksudnya ya coba kita taruh sini taruh dimana sini apa sih sebenarnya taruh sini aja oh gitu doang recycling drone ini ada ikan ikannya lucu ini apa nih silo silo hmm 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 increase target temperature and humidity for reward increase humidity oh naikkan humidity oke cuma naik 2% ini apa nih naik 10% 0% increase ambient temperature 14% naikkan lagi udah gini doang 10% apa efeknya kalau aku sampai sini ya humidity 0% 1% 2% coba loading dock oh loading dock ngilangin bangunan-bangunan ya coba disini dulu apa yang terjadi oh iya benar 7% oh gitu kesini terus ke sini oke sini oh drone-nya bekerja terus ya ini apa nih allow drone to naik turun oke kesini terus kamu kesini mana lagi yang bisa kita buka building recycle coba drone-nya mana oh drone-nya baru bisa turun oke disitu kamu ngambil sini sini ya 62% 64% 64% oh ada hewan-hewannya juga sekarang rusak dan lain-lain kalau ini ini apa nih ini manual coba contoh aku ambil yang disini 80% harus 100% ya apa yang terjadi kalau aku disini 61% 62% 62% nah ini ngilangkannya gimana nih disini gini maksudnya terus ini 2 jadi 1 oh oke jadi kita harus geser-geser ke laut baru kalau sudah dekat sini nanti bisa kita ambil oke ngerti paham nah ini baru diambil gitu kan maksudnya ini baru bisa diambil sebelumnya ini kita tarik dulu ke sini nah ini baru bisa kita ambil akhirnya gak gak nyampu gak nyampe anggung banget nah ini baru deh kita bisa ngambil nah tinggal satu yang ada disini nah habis mana lagi selesai tinggal ini doang oh jadi setelah kita terraforming ini kita tinggal pergi waiting for drone kita dapet reward gak nih nyaris di target ini kapalnya ya launch launch oh oke ditinggal pergi dronenya diambil hehehe hehehe wasteland reclaim kita udah berhasil mengubah dari yang tadinya gak ada apa-apa jadi penuh oh ya ada beruang ada kodok pesawatnya pergi apalagi kita lihat hewan-hewannya ikan gak bisa diklik tapi rusak ini ya tawon air terjun di hutan cuma beruang tok ini dia beruang ya hehehe oke continue oh kita baru satu peta jadi ada campaignnya ya ini ya teranel ini ya jadi nanti ada macam-macam pulau yang bisa kita kembalikan oke ya itulah dia gameplay dari teranel teman-teman semua terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton game yang menarik buat kita relaxing puzzle-puzzle yang ringan juga kita berusaha untuk mengembalikan dunia menjadi hijau lagi warna hijau itu kalau di penelitian memang katanya lembut di mata oke saya kira itu aja pada episode kali ini jangan lupa like video ini kemudian subscribe di channel saya dan ketik di kolom komentar kalau teman-teman ada saran sampai ketemu lagi di game berikutnya dan episode yang lain bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati